Kelas 11 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 47 ya, aktivitas ke 3. Nah, di sini ada petunjuknya, bacalah kembali cerita The Goose Girl, jawablah pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan ini ya, ada beberapa buah pertanyaan? 6. Nah, bandingkan dan diskusikan jawaban kamu itu dengan teman sekelas. Nah, di nomor 1, tentang apa cerita tersebut? Nah, untuk menjawab ini, kita ceritanya tentu tentang seorang putri raja yang dikirim untuk menikah dengan pangeran di Bayer dan berjuang untuk identitasnya yang telah dicuri oleh si Sheila. Nah, untuk ini, kita bisa memanfaatkan Google terjemahan ya, Indonesia Inggris. Cerita, maaf, cerita ini tentang seorang putri raja yang dikirim untuk menikah dengan pangeran Bayer dan berjuang untuk identitasnya yang tercuri, yang dicuri ya, dicuri. Nah, ini dia, ini dia, ini nomor 1 ya. Nomor 2, apa kemampuan khusus yang dimiliki oleh tokoh utama? Nah, jadi tokoh utamanya si Ani ya, yang karakter lainnya tidak bisa di cerita itu. Nah, itu ability-nya, kemampuannya adalah dia bisa berbicara dengan binatang dan alam ya. Kebiasaan khusus ya, kemampuan khusus, kemampuan khusus yang dimiliki oleh tokoh utama adalah berbicara dengan binatang, binatang dan alam. Nah, itu dia. Talking to animals atau speaking bisa, animals and nature. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, kenapa Ani tidak ditunjuk sebagai Ratu Kildenri, walaupun dia adalah anak pertama di keluarganya? Jawabnya, karena Ratu Ibunya khawatir bahwa masyarakat Kildenri ini tidak akan pernah mempercayai si Ani karena kemampuannya berbicara ke binatang. Nah, jadi kita coba terjemahkan. Nomor 3 ya. His, apa namanya, her mother Her mother Ibunya khawatir bahwa masyarakat Kildenri tidak akan pernah mempercayai Ani karena kemampuannya untuk berbicara dengan binatang. Nah, itu dia. Because ability to talk to animals. Ya, itu nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan bagaimana Dia memperoleh nama The Goose Girl, gadis angsa. Nomor 4 ini karena dia bekerja dengan angsa ya di kerajaan Bayern. Nah, dia karena, karena dia bekerja dengan angsa di kerajaan, kerajaan Bayern. Nah, Swans atau Goose? Ini cocoknya Goose ya. Kalau Goose apa? Coba kita Goose angsa. Ya, angsa juga ya. Swan juga angsa. Nomor 5. Nah, apa rencana si Celia untuk menghancurkan Kildenri? Nah, dia rencananya untuk mengambil alih identitas si Ani sebagai putri raja dan merampas kekuasaan untuk dirinya sendiri. Nah, ini terbalik ini ya. Nah, ini dia. Rencana si Celia adalah untuk mengambil identitas si Ani. Atau prinses juga, King Doctor ini bisa sebagai prinses juga ya. Kalau coba kita lihat prinses apa? Prinses artinya putri ya. Putri bisa seperti itu. Lanjut. Nomor terakhir. Bagaimana Ani akhirnya memperoleh kembali identitasnya? Ya, tentu dengan melawan si Celia dan membuktikan kepada Raja Bayern dan tentu saja si Jeric ya. Nah, dia memperoleh kembali setelah dia mengkonfrontasi Celia dan membuktikan ke Raja Bayern dan Geric. Nah, itu dia. Dia memperoleh, ini dia ya. Bayern. King of Bavaria. Bayern Bavaria ya. Ini Bayern ya. Nah, itu dia. Nah, itulah untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.